Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini, sebelumnya, kita berharap berharap amin. Pada kali ini kita bisa melanjutkan program bridging, yaitu di sekitar Syskod. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mengumpul topik yaitu terkait EOB. Pada materi kesempatan ini, nanti kita punya pertama kita akan melakukan agar teori dulu, selanjutnya nanti kita akan netakan dan ada beberapa hal terkait untuk melaksanakan praktik terbaik. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Kita akan mulai. selamat menikmati. Sebelumnya, sudah di 3-3 ya. saya terima kasih telah menikmati. Pada kesempatan hari ini, kembali kita akan membahas atau melakukan chapter 2, yaitu terkait yang pertama akan dibahas terkait bagaimana kita membelajari terkait elektronik. Nanti di sini akan dijelaskan bagaimana komponen. Ini ada komponen dan perlataan yang digunakan untuk membangun atau membuat geranti sebagai alat pengukuran. Ada pengukuran dan monitoring dan sebagainya terkait rangkaian elektronik. Nah, kemudian nanti juga akan dilanjutkan berkait sebuah materi yang penting. Ini menjadi fundamental yaitu terkait mikrocontroller. Ini akan dibahas dengan spark, fund, inventor, kit. Nanti ada beberapa perlataan-perlataan yang bisa disupport. Nah, nanti juga akan dijelaskan terkait bagaimana kita membeli sebuah rangkaian, rangkaian sirkuit, untuk program mikrocontroller dengan Arduino. Kemudian dengan variasi, jadi beberapa variasi komponen akan ditubuhkan. Nah, kemudian untuk mempaktikan, itu nanti menggunakan minimal paket versi 7. dan nanti di dalamnya sudah ada perangkat namanya EOD, sebagai simulator. Jadi juga akan dijelaskan bagaimana paket versi 7 itu diberikan sebagai sebuah perangkat untuk EOD system. Nah, kita akan memulai dengan ini ya, dengan bagaimana elektronik. Sebagai dasar, pada kita belajar elektronik atau elektronik, itu ada beberapa terminologi dan konsep. Jadi, apa itu elektronik? Jadi, elektronik, the field of study focus on control, control of electricity, and the physical component, physical component and circuit, mengontrol sebuah alus listrik, dan juga komponen secara fisik, dan juga rangkaiannya. Nanti berubah langsung dengan sumber tenaga atau energi listrik. Nah, kemudian definisinya apa? Jadi, di sini ada definition. Jadi, nanti ada istilah umum yang digunakan, di bidang elektronik. Ini harus dibahami betul. Yang pertama nanti ada elektron, ada atom, ada elemen kimia. Jadi, nanti di sini istilah umumnya harus anda ketahui. Ada elektron, ada atom, ada gemissel element. Dan juga ada electrical current atau disebut dengan arus. Nanti juga di sini ada elektronik elektronik elektronik, sebagai penghubung konduktor, juga sebagai insulator. Sebagai penghubung konduktor, dan juga terkait rangkaian. Istilah umum yang perlu kita ketahui elektronik elektronik, juga pertamanya voltage kekegangan. Amper atau misalkan daripada arus, dan power statuan daripada arus. Kemudian dari sini ada namanya ini, basic elektronik konsep. Yang pertama kita harus mengetahui apa disebut dengan hukum. Hukum ohm. Hukum ohm itu pada prisipnya adalah kondisi di mana ada sebuah rangkaian. Di kondisi tersebut, misalnya di sini ada sebuah tegangan atau voltage is direct proporsional, the strength of the current, multiple resistance. maksudnya bahwa voltage itu adalah bentuk proporsional dari hubungan antara arus. Arus dikalikan dengan resisten. Nah, kemudian satuan daripada resisten ini adalah disebut dengan ohm. Nah, kemudian bagian elektronik kita harus mengetahui dasar untuk rangkaiannya, circuitnya. Maka kita harus mengetahui bahwa sebuah elektrikal, elektrikal circuit itu adalah sebuah post-ponductive path. The low electron, the follow and create the electrical. Jadi nanti pada prisi-nya rangkaian elektronik itu adalah sebuah bentuk kondisi atau hubungan tertutup. Sebuah rangkaian tertutup. karena nanti di sini ada aliran elektron yang berjalan yang telah membuat sebuah arus di dalam rangkaian tersebut. Nah, kemudian rangkaian ini itu juga membutuhkan sebuah daya atau energi elektronik. Jadi butuh sumber-sumber energi untuk seperti apa baterai. baterai. Kemudian ini untuk elektronik istrinya. Nah, dari sini kemudian kita lanjutkan ke dasar. Ini adalah sebuah dasar rangkaian yang bisa kita lihat. Di sini kita bisa lihat sebuah diagram rangkaian atau skema. Yang keberadaannya kita bisa lihat. Nah, di sini ada 6 volt baterai sebagai penyedia arus. 6 volt baterai sebagai penyedia arus. Ini saya bisa lihat di sini. Kemudian rangkaian ini juga ditopang oleh sebuah resistor. Resistor 2,2 T ohm. Nah, kemudian di sini perlu perhatikan bahwa resistor ini digunakan untuk proteksi. kompromisi led dari penerimaan arus yang berlebih. Kalau dia berlebih, maka dia akan rusak. Maka kita akan lindungi ini dengan adanya apa ini? Ini pantatan atau restore sebesar 2,2 T ohm. Kemudian ada sebuah lighting emitting diudah. Akan sebuah lampu atau penyala on atau off di sini. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa nanti ada arus itu mengalir dari positif ke terminal negatif. Ini arusnya akan mengalir dari sini. Positif. Ini akan mengalir ke terminal yang negatif. Ini positif. Ini negatif. Nanti dia akan muntar di sini. Seperti ini. Nah, kemudian nanti ohm ini dibuat dalam satuan muntar ini. Satuan ohm resistornya. Nah, dari sini nanti akan ada dua aliran sehingga nanti bisa membuat LED ini mengalir. Ini dasarnya seperti krupsi. Nah, kemudian kita akan lanjutkan dengan adanya apa ini? Advan elektronik terminologi atau konsep. Nanti di sini bagaimana kita harus mengetahui terminologi atau konsep dari elektronika lanjutan. Nah, di dalam rangkaian elektronik nanti ada dua. Yang pertama, apakah dia serial atau parang. Nah, ini kita lihat sebuah untai atau rangkaian yang bersifat seri. Nah, di mana kita bisa lihat di sini ada cabutanya ya. Di sini ada saklar ya. Kemudian nanti di sini ada dua buah. Rampu yang dilakukan secara 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 secara. Jadi seperti ini disebut dengan sel. Nanti kalau di pengertiannya adalah sebuah komponen yang terhubung. Satu dan lainnya itu. Dan cara apa? Positif dan negatifnya itu. Dan positif dan negatif terminal itu. Between the positive and positive terminal of the power source. Positif, positifnya. Dan negatifnya dan dia langsung berhubung. Sari-sari. Sari-sari. Kemudian nanti juga ada hubungan bersifat paralel. Current flow from the battery terminal but split. And a junction which leads to parallel pathway towards the circuit. Jadi nanti dia akan dibikin. Satunya di atas seperti ini, satunya di bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada komponen yang terkoneksi. Positif antara jalur-jalur. Dan nanti bentuknya seperti ini. Rangkaian simpelnya seperti ini. Ini aktualnya ini. Ini juga rangkaian simpelnya seperti ini. Aktualnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa istilah. Ada pasif. Ada aktif. Ada linear sama non-linear circuit. Jadi nanti kalau aktif circuit itu apa? Berisi komponen. Aktif circuit itu berisi komponen. Komponennya apa? Seperti relay. Contestral power source. Kontrol. Jadi ada relay. Itu kayak switch gitu. Dan digunakan untuk mengatur arus. Ini sebab aktif. Karena dia harus digerakkan. Perbutuh keaktifan untuk berubah posisi. Kemudian nanti di sini ada pasif. Pasif circuit. Nanti di sini berisi pasif circuit. Komponennya. Jadi di sini komponennya itu adalah. Ini capable of controlling current flow. Jadi biar berisi pasif. Tapi di sini sudah bisa ada nilai. Yang digunakan untuk mengontrol karir arus. Nah, kemudian ada analog. Analog circuit. Jadi di sini ada sinyal. Terus. Kita bisa lihat. Ini ada sebuah. Yang pasif. Yang aktif. Seperti ini. Yang aktif. Nah. Di sini ada transistor. Ada SCR. Ada diuda. disini sudah memiliki sebuah gate atau semacam kaki-kaki akan melakukan kontrol sedangkan yang disini ini adalah ada komponen yang sempatnya adalah pasif berkata-kata memiliki dua kaki, ini ada resistor, ini ada induktor, ini ada kapasitor ini ada nilai-nilai baik sesuai dengan kekuatan dan digunakan untuk apakah itu menghambat, apakah itu akan meningkatkan, apakah itu untuk filter dan sebagainya kemudian, setelah ada istilah pasif, aktif, linier, dan non-linear circuit, ini adalah untuk menopang sebuah rangkaian nah selanjutnya, nanti disini ada namanya ini, ini ada arus, direct currentnya arus dan juga ada DC-AC atau alternating current tadi disini, in DC current, ini adalah aliran elektron flow is only one direction selanjutnya, ini sempatnya adalah searah, seperti baterai tadi, itu kan dari positif dan negatif ya, begini ada baterai, power supply, thermocopple, solar cell, ini dinamo ini, dia adalah DC kemudian di dalam AC current, ada electron flow, periodically reverse indirect jadi dia akan aliran itu bersifat periodiknya nah, nanti seberapa hidroelektrik plant, generasi yang bersifat AC dinamo DC, ada dinamo yang AC jadi kalau DC, kalau DC itu dia akan seperti ini ya, dia bersifatnya tetap ini nah, kemudian disini, ini terkait advanced electronic premium concept, lanjutannya adalah tadi masih analog dan digital circuit, ya, maka kita akan lihat, untuk analog, itu adalah signal very continuous with time, jadi nanti ada signal, ya, ini analog seperti ini, ya, terus menerusnya sinusnya, ya, signal continuous seperti ini, dia harus seperti ini tapi kalau digital circuit, itu nanti signal itu adalah one of two discrete, ya, nanti digital seperti ini jadi digital, ya, kita dapatkan dua nol atau satu untuk digital, ini basal ya, harus ketahui nah, kemudian nanti juga disini ada komponen, ya, komponen, maka kita ketahui bahwa disini ada electronic komponen a specialist device used in control to control control disini ada komponen, nanti dia bersifatnya khusus, ya, device khusus yang digunakan untuk mengontrol sebuah arus nanti spesifik, ya, tergantung specialization-nya, ya, khusus-khususnya seperti apa, ya, nanti tergantung kasusnya apa nah, kemudian nanti disini ada komponen, nanti ada dua atau lebih, ini, ya, elektronik terminal lead nanti disini ada enable them to connect electronic circuit, ya, seperti ini N, dua, ya, L, ini juga disini nah, kemudian nanti ada, ini, large electronic building block, ya, ini ada bagian tapi sudah lebih bagian banyak, ya, misalnya nanti disini ada namanya selenoid, ya, selenoid ini nanti seperti apa, ya, kita lihat, ya, ini digunakan untuk electronic open door led, ya, open shut fulk, ya, move property link, ya, even actual electronic switch mechanism nanti sudah komplek alat ini nanti bisa dilajarkan dengan, ini, ya, secara luas, ya, electronic block yang dibangun secara luas nanti sudah ada namanya ini relay nanti bisa mengontrol, walaupun dengan, eh, signal yang, yang, yang kecil nah, kemudian nanti disini, kita akan lihat, ya, ini adalah terkait skematik diagram, ya, ya, untuk seidr換, yaitu Naruto Soviet board jadi kalau kita lihat, kita lihat sebuah PCB, atau uni Lead board penuh, ya, ini sudah bride board pens ya jadi aplik seinerus mobile penuh ini sudah menentu dusting đrô di sini dengan sebuah PCP yang sudah disolder dima Maka disini kita harus mengetahui apa itu desain phase. Nanti disini ada tiga tahapannya. Untuk mendesain seperti ini, konsepnya seperti apa. Di riset juga ada riset dan juga ada circuit desainnya. Untuk membuat seperti ini harus jelas, konsepnya jelas, risetnya untuk apa, dan nanti harus dibikin rangkaian desainnya seperti ini. Wujudnya ini memulai tahapan. Nah, circuit diagram saw the component and interconnection of the circuit using standardization symbol representation. Juga ada simbol-simbolnya. Dalam circuit rangkaian nanti ada simbol-simbolnya. Kalau kita perhatikan, itu sangat banyak banget. Nah, kemudian nanti disini ada prototip. Prototipenya seperti apa. Jadi di tahapan bagian, kalau mau bikin tahapan desain, kemudian kita masuk ke tahapan prototip. Nah, phase, follow that phase. Nah, pada tahapan prototip ini nanti ada empat. Sebenarnya ada empat. Yang pertama ada hardware. Yang ada hardware, ada mechanical, ada software development, ada PCB layout, ada building prototype, sama product testing. Jadi disini ada hardware-nya, software development, PCB-nya, kemudian prototype-nya sama product testing. Dan juga yang penting ini, ada soldered work untuk tool community use in the prototype. Jadi ada, sudah canggih ya. Ini sudah ada sistem untuk pengeluaran-nya. Nah, setelah ada desain, prototype, nanti masuk ke bagian production. Nah, di penulis ini ada tiga tahapan. Production rate mis-review, kemudian ada production, sama ongoing method. Jadi tidak semuanya harus dicek dulu, ya. Walaupun sudah jadi secara otomatis dengan alat yang canggih untuk mencoba. Tetapi tetap harus direview, tetap baru saat produksi, juga termasuk untuk membran apabila terjadi kondisi, ya. Misalnya di testing apakah terkonek secara baik, bisa bekerja atau enggak, ada penyelitian yang tidak konek dan sebagainya. Nah, kemudian nanti often employed on PCP, printed circuit board. Jadi, misalnya, teman seperti itu membuatnya, akhirnya bentuknya seperti ini. PCP atau printed circuit board yang sudah terpaksa, komponen-komponen yang sudah disolver. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian 2.2.2, 2.2 microcontroller, the Spark 1 Inventor Kit. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau terkait, ini ya, introduction to kit, ya. Kita bisa lihat di sini. Kit, ya. ya, ya. Di sini ada kan disk, starter kit, co-building circuit, dan di sini ada bagian ini. Soldering board, ya. Ya. Sparkfarm, Torit, board, Arduino, ya. Ya. Kemudian ada ada solder di sini, ya. Ya. Buat ini. ini. Kemudian nanti juga di sini ada resistor, ya. Ada resistor, ya. Resistor, ya. Resistor, ya. Ada resistor, ya. Ada LED, ini ada LED, ya. Sensor, ya. Macam-macam, ya. Nanti di sini ada, akuator, dan sebagainya, ya. Ya. Kemudian nanti di sini ada jumper, dan sebagainya. yang digunakan untuk merakit, ya. Untuk belajar. Kit-nya seperti ini, ya. Kit-nya cukup detail, ya. Nah, kemudian nanti, ini. Arduino mitocontrol, ya. Arduino mitocontrol, ya. Arduino mitocontrol, ya. Arduino mitocontrol, ya. Ini sudah ada. Di lab ini sudah ada, ya. Saya pernah mau fasilitasi, ya. Ini, ya. Untuk pada saat itu untuk kerja praktek, ya. Mahasiswa jurusan TKJ, ya. Di lab ada, gitu. Nanti bisa kita kembangkan, ya. Dengan adanya. ya. Apa? Dijing ini nanti kita bisa gunakan. Untuk deskripsi, dan sebagainya. Nah. Dari sini ada Arduino, ya. Program using Arduino IDE. Integrated Development Environment. Artinya nanti Arduino bisa digunakan ini, ya. Dengan. Nanti seperti ini biasanya kita pakai PC. Ada tools, ya. Yang berkoneksi, sehingga nanti kita bisa untuk upload, ya. Atau upload dan juga memodifikasi, ya. Dari program yang ada di sini. Nah. Nanti seperti itu. Nah. Kemudian, kita masuk ke contoh sederhana. Jadi nanti sebelum ke Arduino, kita harus belajar dulu, ya. Terkait dengan sebuah rangkaian yang simple aja. Nah. Misalnya nanti kita mau bikin sebuah rangkaian yang simple. Misalnya, contohnya di sini adalah connecting electronic component. Ada LED. Ada resistor. Ada jumper. Ada jumper. Di sini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada LED, ya. Ada jumper. Ada top tray, ya. Di power supply-nya juga. Juga ada jumper. Ini ada jumper yang. Jumpernya black. Power hitam. Juga ada jumper yang merah atau red. Seperti ini. Seperti ini. Nah. Kemudian. Kalau Arduino. Nanti di sini bisa di-download, ya. Nanti bisa di-download, ya. Jadi ini adalah download software. Nanti bisa di-download. Di-download software. Resume-struck. Nanti ada. Ya. Kemudian nanti juga bisa di gunakan untuk meng-based coding. Ini bisa. Nah. Program. Nanti ditulis. Nanti programnya itu ditulis menggunakan tabling ID, ya. Ya. Semacam. Tampilan, ya. Kita bisa gunakan. Nanti di sini. Kita panggil dengan sketch case, ya. Dan juga nanti di sini simpan dalam sebuah ekstensi. Ya. Dan versinya itu dengan dot. Inno. Arduino. Inno. Inno. Arduino. Ya. Nah. Dari situ nanti. Arduino sketch ini. Keyboard ini. Nanti bisa membagi tiga. Nanti ada tiga kategori, ya. Nanti ada struktur. Ada nilai. Variable. Dan juga nanti ada fungsi-fungsi. Nah. Nanti di sini ada keyword. Keyword yang digunakan. Nah. Di sini ada. Ya biasa. Ada program. Ada void. Ada setup. Ada loop. Ada function. Sintak-sintak yang digunakan. Nah. Ini contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Untuk circuit-nya. Ini untuk testing. Misalnya di sini. Nah. Kita bisa lihat. Kalau sudah download ya. Contohnya seperti ini. Skates. Ini pakai skates Arduino. Jadi di sini itu test. Ini pakai skates code. Klik. Nanti ada. Check mark. To enter. Nanti. Kemudian nanti di sini ada. Bisa di compile code-nya. Kemudian di cek. Apakah ada error atau enggak. Dan nanti baru nanti di sini. Dari skates ini. Ke Arduino. Dan nanti di kodenya. Dites. Ya. Jadi klik. Bulbarnya seperti ini. Nah. Kalau tadi sudah ada. Artu Windows. Yang untuk. Yang dalam sebuah. Indruksi. Sekarang kita sampai ke sensing. Maka di sini ada sensor. Devices to detect and even from the physical environment and response with electrical or optical signal as output. Di sensor pengertian seperti ini. Jadi nanti berdua peralatan untuk mengetahui kejadian dari apa? Dari lingkungan fisik atau respon dengan sebuah elektrik atau nanti juga bisa juga signal. Nah, nanti di sini ada the SIK. SIK adalah Sparkfun Inventor Kit. Tapi pepala ini adalah SIK. Kitnya tadi itu. Jadi berisi content various sensor, influence soft potentiometer, flex sensor, photoresistor, and temperatur sensor. Di sini ada banyak komponen-komponen yang ada ya. Sparkfun Inventor Kit. Sepertinya tadi seperti ini ya. Sensor-sensornya seperti ini. Sensor sahaya dan sensor-sensor yang lain ya. Nah, kemudian nanti di sini ada ini. Apa dia? Making it happen. Ada aktuator dan relay. Jadi, kalau aktuator, the type of motor that is responsible for heating movement. Pergerakan. Kalau motor Anda tidak paham, maka dia akan bikin sebuah berakam. Terus menerusnya. Nah, kemudian SIK atau Spark Inventor Kit. Ini ada dua tipe. Electric actuator. Ini adalah mengubah electrical energy ke dalam mechanical torque. Ini ada motor kan. Pegangan menjadi gerakan. Nah, yang kedua ini relay. Relay itu adalah electronic control mechanism switch. Jadi, switch. Ini seperti switch. Dan nanti kalau kita gunakan ke dalam ini ya. Kejangan menjadi plastik box. Konten elektromagnetik. Ini kita switch. The trip when receive the current. Tergantung, kalau ada arus, dia akan mengambil. On, off, on, off itu tergantung common tube. Receive current-nya ini. To trip when, dia akan melakukan sebuah gerakan atau perjalanan ini ketika menerima sebuah arus. Seperti ini seperti ini. Di lain. Click. Click. Jadi, dia akan menghubungkan tergantung picu arusnya seperti apa. Nah, kemudian nanti dalam dua ini. Ini masih teori ya. Kita nanti juga akan mempraktek dengan paket browser. Jadi, cukup banyak yang nanti kita akan lakukan untuk praktek. Salah satunya ini adalah sebuah paket browser. 7.6. End-to-end IoT system model. Sepertinya apa yang kita lihat di sini. Ini sejelas ya. Ini ada paket browser. Kemudian nanti di sini ada komponen-komponen. Nah, kita akan bergantung untuk melakukan sebuah proses. Nah, di sini kita bisa lihat nanti di sini how everything was set in. Paket browser. PT. Paket browser ya. Yang pertama, PT. Paket browser 7.6. Nanti dia akan dimakan. Minimal ini ya. Sebagai tools-nya. Nah, dari sini nanti di sini kita-kita ini ada grup. Grup account content. Paket browser 7.1. Kemudian ya, nanti di sini ada ini. Paket browser ini ya. Nanti akan muncul di sini ya. Tipe-nya minimal 7. Nah, kemudian PT ini berisi audio board. Nah, konten MCU. MCU ini, MCU. Dan nanti di sini juga ada SBC. Kalau nanti kita lukik-lukik di sini ya. Klik itu nanti akan akan lukis SBC ini. Kebetulan yang ada ini, kita pakai MCU. Nah, MCU dan NBC itu adalah mirip. Dia similar to an Arduino and Raspberry Pi respect. Divalid. Tapi ya, ini sebagai protokat. Jadi, dia sudah ada perwakilan. Kita tidak usah repot-repot. Beli, perangkat, dan sebagainya. Tapi sudah ada ini. Anggaplah ini sebagai Arduino. Atau sebagai Raspberry Pi. Nah, dari sini. Kemudian nanti di sini ada aktuator dan sensor. Yang digunakan untuk aktuator atau sensor. Ini ada LCD. Kemudian, the internet of everything. Jadi ada IOE. Nah, seperti ini. Ini ada hubungan seperti ini. Saya bisa coba. Nah, di sini kita bisa sembuhkan yang pertama bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini bahwa elektronik itu adalah sebuah bagian yang pentingnya untuk memahami sebuahnya. Bagian dari IOE yang terpenting adalah elektronik. Nah, kemudian IoT Dips ini, nanti ini kita bisa bikin ya. Supaya nanti bisa dimana sebuah konsep dan komponen teknologi, dan LP profesionalnya untuk membaca skema dan sebagainya. Nah, maksudnya tadi sudah ada sebuah kit ya. Ini berisi beberapa macam ya program. dengan aktuator yang akan dipaksa. Nanti kita minimal, karena kita sudah masuk ke Cisco atau netcard, maka kita bisa berikan. Berikutnya, kita masuk ke baterai langsung. Dan nanti, bila perlu, kita akan komponen untuk mempaktifkan. Oke, selanjutnya, kita bisa mengakses langsung ke materi yang ada di akad. Karena sudah bagian yang belum masuk, nanti bisa kita tambahkan menjadi student. Oke, kita langsung. Nanti sudah, ini ada elektronik ya. Jadi ada elektronik. Ya, buat ini elektronik, tadi sudah disembuhkan. Oke. Kemudian nanti juga sudah link-link yang bisa Anda akses ya. Apabila ingin mengetahui apa itu sensor. Di sensor itu pada prinsipnya, kalau kita lihat di wiki, sebuah grafasi yang terjadi pada ini, banyak banget ya. Apakah dia nanti sebuah akustik, sound, vibration, nanti di sini ada banyak sekali. Banyak sekali ya. Mungkin yang kita kenal itu ada microphone. Tapi sebenarnya banyak. Ada geophone, ada headphone, dan sebagainya ada sound locator, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat untuk automotive, ini juga banyak banget ya. Ini juga banyak sensor di automotive. Itu banyak banget ya. Ada air kilometer ya. Dan nanti kalau kita ada kimia, juga banyak sekali ya. Ini elektronik, current, elektronik potensial, magnetik, radio, itu cukup banyak banget. Walaupun kita tadi hanya sedikit kenal, misalnya ada untuk sensor ya, atau untuk voltage detektor gitu ya. Nanti di sini kebanyakan untuk sensor juga banyak banget untuk sensor untuk lingkungan ya. Untuk suku, kuaca, moisture, kelembapan, dan sebagainya. Jadi ini sebagai indikasi bahwa dunia ini sudah berantinya berantinya cukup banyak, dan apalagi yang stor ini cukup banyak. Kemudian tadi juga sudah dikenisikan dengan elektron, proton, dan elektron. Kita pengertian-pengertiannya. Ini juga tadi sudah diutarakan terdekat hubungan ohm. Ohm, V sama dengan R, I sama dengan B di B di B di B di B di B di I. Sehingga ada bentuk segitiga sepertinya, B, I, R. Intinya hukum-hukum itu harus ada kasus ya. Ada sumber, sumber apa, tegangan atau voltage, positif-negatif, ada arus sama clear, ada arus stop. Itulah nilai ohm, voltage, dan arus yang atau amper. Oke, ini tadi sudah kita jelaskan calon uji di video redact. Oke, ini adalah calon satu contoh. Ini lap-nya banyak banget apa saya harus ada di sini, karena kalau hanya dari BG tadi kita akan gunakan ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan hutang. Kita akan lihat, di sini nanti ada LED-nya ya. Bisa Anda dicoba nanti. Anda bisa lihat, ini ada LED. Ini contoh LED-nya tadi sudah disimpulkan, misalnya nanti Anda guna baterai, kemudian ada LED, itu langsung saja. Kebetulan, batu baterai ini tegannya cuma sekitar 1,5, jadi LED-nya ini tidak masalah. Maka tidak harus ditambahnya. Jadi, di sini ada LED-nya ya. Jadi, cukup simple. Ada sebuah skenario, ada baterai, dan ada light. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan, juga ada skenario. Skenario-nya, misalnya di sini ada sebuah baterai, 9 volt, nanti ada resistor-nya 330. Nah, ini kalau sudah pakai resistor karena sumbernya 9, nanti LED-nya bisa terbakar. Kalau tidak ada ini ya, dan nanti arusnya juga, ini ada 1,5. Ini 9 volt dengan sebuah ini ya, 1,5 volt. Kita pakai baterai. Ini jumper-nya, nanti di dalam kapasitnya ya. Nanti ada tulisnya ya. Nanti di sini, nanti bisa dilakukan. Lanjut materi. Kemudian nanti dilakukan dengan tadi. Seperti itu, sirkuit ini apa itu? Sifatnya adalah sebagai serial dan paralel. kalau tadi sudah ada. Kita nanti di sini juga ada sirkuit untuk tif ya. Ada dioda, resistor, SCR. Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Kemudian nanti di sini ada, ini ada arus searah, ini ada arus yang, ini bersebutnya ya. Ini sebenarnya tidak seperti ini, yang untuk konektornya. Ada stalker atau stop kontak. dia di tembok atau di kol, yang bisa kita pakai untuk simbol daripada AC. Nanti ini contoh tadi yang unlock digital ya. Kita akan terdiri di sini, nanti ada kapasit. Ini komponen-komponen yang lebih betai ya. Jadi komponen itu nanti cukup banyak. Jadi HP kita, laptop kita, komputer kita itu seperti ini ya. Jadi ini adalah rangka-rangka komponen yang mendukung kinerja dari kata yang kita menikmati sekarang. HP. Laptop itu dalamnya, isinya seperti ini. Kemudian ini juga bentuk lain, dari large electronic building block. Nanti sudah ada interkoneksi ada MCB ya. Kalau setelahnya kalau di last record ya. Relay. Misalnya rela-relay di selaksa klat. Nah ini, kita ditantai dengan ada ini ya. Semacam activity untuk quiz-nya atau untuk pre-test-nya. Jadi yang pertama itu adalah the building block of element and matter. Jadi apa block untuk membangun sebuah elemen jadinya secara menurut. Jadi ini adalah jawabannya ini ya. Atom. Untuk atom itu adalah the building block of element and matter. Jadi atom ini sebagai bahaya yang dosial ya. tadi ada elektron, proton, ada aliran itu. Ada block sebuah. Tadi yang terbang. Resurkuit lah katakanlah. Itu adalah atom. Jadi kita cek. Kemudian yang kedua ini adalah the grid the movement electronic column plus loop. Di sini ada ada ini ya. Rangkean ini ya. Arus listrik. Jadi arus listrik itu nanti dia itu skripsi adalah membuat sebuah aliran gerakan elektron. Dan sebuah tadi elektron yang sebuah sirkuit. Kemudian elemen di where electron trend from atom to atom. Ini ini adalah terkait dengan elektron konduktor. Artinya apa? Elektron konduktor itu sebagai konduktor penghubung. Jadi maka di sini adalah trend gerakan dari atom ke atom. Jadi misalnya kita punya kabel itu sebagai elektron 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 konduktor. Karena dia akan menyambungkan adanya atom satu ke atom yang lain itu bisa bergerak karena ada sumber baterai atau sumber tegang. Kemudian nanti di sini ada the force to drive current also referred as elektron integration. Nah ini. Jadi voltage. Jadi voltage ini adalah sebuah tenaga yang akan mendrive. Kalau tidak ada tenaga atau tegangan itu tidak bisa mendrive. Tidak akan tadi ada gerakan positif dan negatif. Kayak voltage adalah the force of drive current also referred as electric pressure. Jadi akan membuat sebuah positif dan negatif. Nah kemudian di sini ada amper. Amper inilah measure the strength of an electric current. Soalnya amper itu apa? Ya tadi untuk mengukur kekuatan sebuah dari sebuah apa? arus elektron amper adalah kekuatan. Berapa amper? Berapa amper itu satu-satunya amper. Elektron arus listrik itu. Begur dengan kemudian ada ini elektronik insulantor. Itu element made up of atom that strongly attracts the electron. di sini ada sebuah insulantor isolasi yang akan mengambat pergerakan-pergerakan dari elektron. Tapi kan ada konduktor ini ada insulantor. Nah kemudian ini ada ini apa? Ini the amount energy consume over trend in world. Ini katakulnya world ini. Satuan world itu adalah untuk daya. Ada energi konsumsi daya. Konsumsi daya itu dikurung dengan world. Yang terakhir nanti di sini ada physical network. Physical terkoneksi elektronik komponen. Tadi physical rangkaian elektronik itu kan physical. Physical ini tersambung banyak komponen ada motor kapasitor dan sebagainya. Kita cek ya. Oke ini semua harus dipahami sebagai basic untuk terkait apa ini terkait istilah elektronik. Oke ya kita review dulu. Tadi ini adalah sebuah rangkaian kita bisa mainkan ini biar ada pergerakan. kita bisa lihat di sini kalau tidak tidak ada apapun ini ada 11,49 10,81 pol 3,19 ini kita bisa lihat ini tentunya Anda lihatnya apa lihatnya dengan warna warna-warna ini akan mempengaruhi t-nya kalau kita lakukan 11,000 yang lain juga akan mengalui pergerakan dan bisa lihat ini dengan lonceng di sini arusnya 50 berapa per 8 selurutannya 1 L sama P dayanya adalah 0,06 P W kecil ini fragmentnya 41 41 41 49 di sini ini kita lihat baratnya resistor kalau mendeteksi seperti ini kalau resistor di sini seperti ini 10 ohm B sama dengan hal seperti itu kapasitor yang untuk movil top ini ada frekuensi ada parat ada satu 15 litro parat ini di sini ada resistor juga ini 100 ohm 250 watt ini 41 ini adalah dilitannya ini tetap ini voltage nya itu adalah 50 mili ampere ampere ini misalnya amat ini kalau di kolok kita sini kita lihat ini tidak ada ini tidak ada aliran apapun ini dia akan turun turun terus karena ini masih menyimpan nanti kalau kelamaan ini karena masih ada kapasitor ini dia menyimpan sehat-sehat nanti dia akan 0 secara pelan-lahan dia akan 0 pelan-lahan dari sini ini ada link kalau ada link ini juga ada link kita buka ini juga ada tutorialnya nanti kalau Anda mau lihat di contenthub.netkab.com ini bisa lakukan ini ada soal-soal yang digunakan untuk menganalisa seperti soal prakteknya di sini kalau mau simulasi ini ada di sini ada di pulse.netkab.com 0 ya untuk men-stop posisinya harusnya ada di sini positif di sini kita mulai ke sini di terus mengelir terus di sini juga ada penyedianya ini juga ada juga di lulus project.com penyedianya oke nah oke ini ya itu berkait lab untuk digital ops ini sejujurnya adalah labnya digital ops 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 oke kemudian untuk praktek yang lain kita sampai ke ini ya tadi kalau kita tadi ke lab digital nah kita sampai ke ini desain turutannya untuk desainnya itu dari konsep sama riset juga ini circuit desainnya jadi itu kalau nanti mau bikin sebuah rakyat elektronik itu ada tiga ya konsepnya seperti apa idinya untuk apa risetnya di bidang apa ya karena nanti risetnya itu terkait apa teknologi atau vendor atau material atau disimpos atau untuk layakan studinya ini harus di risetnya disini kemudian kalau untuk circuitnya seperti ini nanti disini ada circuit layoutnya ini ini rakyat ini rakyat dari Arduino ini ada resistor ada dioda kapasitor seperti ini nah baru masuk desain sekarang prototype rangkaian yang tadi sudah ada gambar tadi itu wujudnya seperti ini ada hardware langsung dirangkit di PCB printed circuit port seperti ini dirangkit ada Arduino ada saklar ada LED ada kapasitor resistor dan seterusnya ada chamber ada PCB sebelumnya dicoba seperti ini pastikan bawa rangkaiannya oke ya itu dibikin seperti ini yang keluarnya dari apa ini dari rangkaian ini kemudian dia lakukan seperti ini nah baru nanti kalau sudah bagus rangkaiannya bagus baru dibikin produksi secara massal ya dibikin dulu kemudian tadi kan besar-besar nanti dibikin yang ukurannya mikro yang kecil ya isinya dan sebagainya nanti di fase produksinya seperti BCP yang siap dijual yang ada kit-kit atau board yang mungkin anda tinggal beli ya dengan Abu Wino Raspberry Pi itu tinggal beli anda di shopee itu banyak tinggal senaja anda sempit bahwa produksinya seperti tadi itu disananya di pabrik nah sekarang kita bagaimana untuk mendesain sebuah rangkaian disini ada ini ada bagian ini ada desain serviet staf disini anda bisa ini disini ini nanti bisa di disini ya anda bisa masuk join nanti kalau sudah join nanti bisa simulasi daftar dulu ini bisa daftar ya ini kita buka lagi tapi sudah hilang jadi sudah tidak pakai saya tutup nanti akan selalu ada yang lain ini saya pakai ini aja tapi ini sudah join daftar dulu nanti nah ini gimana nanti anda bisa bikin ini bisa bikin baru gitu ada tutorialnya disini nanti anda bisa ini nanti anda bisa beli create new design create new circuit create new design ya nah create new circuit nah ini kebetulan tadi saya nanti nanti bisa kita coba ini seperti ini nanti anda bikin gitu ya nanti ada small ya ini ada contoh nanti ini ada botnya ini baterainya ada lampunya dan sebagainya nanti tinggal seperti ini nanti tinggal apa start nanti tinggal bikin geser ini ada disini tinker card tinggal pakai aja ini nanti ini ada macam-macam yang bisa anda lakukan ini contohnya ini anda bisa bikin variasi lampu sampai saklar dan sebagainya sudah benar-benar aktual bisa ditekuti langkah-langkahnya seperti ini dengan pakai saklar laser ini ada saklar laser di sini juga pakai aja slide switch pakai aja seperti ini stop simulation silahkan nanti disini ada latihan tadi langkah-langkahnya bisa banyak tidak hanya pakai ini tapi anda bisa pakai yang lain yang paling simpel ada light ada potensio dan sebagainya untuk mempertajam untuk memahami sebuah komponen elektronik kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya ini terkait apa ini juga ada penonton dasar ini sudah dikemukakan ada namanya the spark fund inventor skit atau sdk spark fund inverter atau sdk ini sudah berisi nanti ada bagian satu ini detail ini adalah soldered board ada soal harus diingatkan ada soldered board kalau disini tidak usah dikumpungkan kalau pakai soldered panas 5 dan sebagainya ini 2 ini adalah spark ini sebagai arduino atau raspberry 3 itu adalah USB mini cable ini 3 4 itu resistor 5 itu dioda dioda ada 6 sensor kita merupakan ada sensor disini kemudian push button switch 7 push button switch kemudian ada LED light ini 8 ini adalah warna 9 potensi metal kemudian nanti disini ada yang sebelum ini ada jamper servo 11 itu servo 11 kecil nanti 12 itu ada LCD 12 LCD 13 ada relay relay ada 13 relay kecil ini ada AC 14 itu IC kemudian ada DC motor itu sekarang kita masuk ke ini sedikit lebih dalam terkait tadi ada Arduino ini bentuknya asli seperti ini asli nanti kita mari pakai terasa sudah ada ini Arduino Arduino ini sebenarnya adalah sebuah komputer komputer can be programmed to detect an event that was triggered by a sensor and then perform an action based on the event jadi ini ya bisa di trigger dengan sensor lakukan sebuah tindakan instruksinya apa nah ini jadi microcomputer is good platform kecil ya jadi disini ada microcomputer unit ya simple komputer sama motor mungkin small from factor sedikit nanti nanti misalnya kita gunakan untuk menyalakan light seperti itu nah jadi kita harus tahu ini ya harus hafal di posisi ini ya semang ini LCD yang gampang ini LCD yang ada potensiometer ini ada jumper sensor dia harus tahu spark spark pan robot ada resistor disini apa led disini sensor mana sensor disini ini ini solder untuk PCB nya disini USB nya disini ya ini 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 mantap ya ya semua seperti itu nah nah kemudian ada tahapan cukup penting ya yaitu ini ada pan ya kita lihat ya sudah saya ini kita bikin simpel seperti ini ini ada simulasi IoT device ya ini kita lakukan nanti di sini nanti sudah ada juga ini ya apa sebagai ini sebagai pemicunya sudah ada semacam ini apa sporting file ya kita buka aja dengan diskopaket pressure ya nah ini ini nanti kita akan harus diolah ya ini dan sebentar ya ada screen ini ada cara nah ini nanti kasusnya di sini kita lihat simulation IoT device ya nanti building the circuit kita building circuit place in the component in logical worksite connected ya nanti ada yang pertama ini building the circuit yang kedua adalah program the single board atau SVG SV single board set computer run modifi backgroundnya ini nanti ini adalah sebuah ini PT atau pakai pressure has evolved the single IoT device tutorial get processing and placing component computer workspace connecting komponen component ini pakai PC dengan PT paket pressure kemudian dibangun step tab nanti pilih komponen nanti komponen di sini kita pilih ini kita lihat di sini ini ada open paket pressure SBC nanti di sini ada choose the component choose the component oke ya ini lihat ini nanti SBC kita tarik di sini oke kemudian kemudian di sini SBC logical workspace oke di logical ini logical workspace kemudian ada place let and share for local kita cari ya ini ada banyak ya kita cari ini light ini tidak light ya oh sorry buksan ini ya tapi di 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 Ini harus di latar yang Oleh namanya, ini latar yang Ini latar, tidak apa-apa Nanti disini intruksinya Ini adalah servo Ini adalah servo Ini opsional saja Oke, kemudian kita klik connection Create connection Create connection Kemudian kita klik SBC ya SBC ini pada apa ini SBC SBC pada 0 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 Setelah Tentang Kemudian dari sini. Terus setelah itu nanti ke sini program. Kita akan poma perang. Ini tanya di mana? Inspektive. kemudian kita lakukan langkah berikutnya di sini common program komputer SVC jadi dia menggunakan ini python uspt is open source python to javascript operator python to javascript python tiga selanjutnya ini adalah seperti ini kemudian kita run nanti kita akan klik SVC ini 0 kita klik ini kita klik kita klik oke kita klik kemudian double klik PC double klik link victim oke programming oke kita klik programming kemudian ini adalah double klik link victim left open dan dari sini double disk nanti nanti double klik main ini sudah ada kemudian kemudian dari sini ada instruksi apa ini main patternnya ini ada from GPIO ini from ini ada GPIO input output graphical micro time import di mainnya ini pin mode 1 odd print linking will do digital right 1 high digital right kemudian dari sini ada klik run button untuk run default code untuk light to blinking disini ada solong klik run kita klik run oke nah ini sudah ini programnya seperti ini sudah muncul programnya ini programnya seperti ini jadi dia dua ya ada IO nya ini ada waktunya nanti programnya seperti ini ya dan win mode 1 odd ada blinking nah turunnya ini delaynya adalah hike itu ya mati lain-lain seperti ini dan ini permukaan oke kemudian kita lakukan ini kemudian kita stop oke ini adalah return SBC programming tab and klik stop ya stop button rotation kemudian nanti disini ada ini kita akan melakukan modifikasi disini dikatakan copy line 8 of source code code the past below line do the same with line 11 ini ada 8 oke 8 ini kemudian ini sama yang 11 do the same with line 11 line 20 paste original code di modifikasi ini ada customer wide customer customer 10 dan seluruh tiga lain itu juga seberikutnya ini langkah berikutnya terima kasih terima kasih ini Oh ini teman-teman ini sama kayaknya nanti silahkan dicoba ini sudah apa sudah jalannya untuk modifikasi disesi ini kita coba dulu semua yang bersih kita akan coba kita coba yang ini dan kita pilih untuk motor serponnya oke kita lanjutkan materi aja dulu untuk coba yang lebih extend kita akan lihat case-nya apa yang ada di sini baik tadi kita sudah coba untuk apa ini untuk simulator LP device ya terutama dengan paket reset sudah kita bisa lakukan nah kemudian kita lagi terkait bagaimana kita melakukan sebuah circuit circuit yang seperti ini nah berikutnya ini adalah bagaimana kita mempunyai sebuah circuit dengan Arduino IDE nah tentunya Anda harus lakukan langkah-langkah ini langkah-langkah ini ya terutama untuk memperhatikan ada link yang tadi sudah ya silahkan nanti di tombol lagi nah disini kita bisa lihat instruksinya adalah kita bisa download disini ya oke nanti kita bisa lakukan download ya nanti di sini ada dua saya harus cek dulu kalau Apple nya ini lah dia pakai my job itu untuk monitor baru paketnya ini kalau dia masih lama fixure paketnya yang silahkan di download ini ada dua ya dan saya pakai mic nanti yang Windows juga pakai Windows silahkan ya bisa dicoba ini kalau pakai fixure saya juga kita coba download juga ya kita coba dulu kita coba dulu kita lihat kita lihat downloadnya oke story mana ini download ini harus dicoba terima kasih saya pakai ini kita download kita lihat tapi saya pakai ini sudah menurut ya ini oke Kita tunduk Ini baru dengan Kita harus di install Sambil kita telah Tapi ini Nanti ada bagian ini Ada bagian menu bar Ada bagian toolbar Ada text editor Ada console Coding-coding Yang di paket Sudah ada, terus nyalungin Langsung aja Nanti ada bagian menu bar Dumbar, text editor Ini program file X86, Arduino, example Ini ada coba-coba Saya install Oke, nanti ini Tadi saya Instal Tadi saya install Tadi saya install Kebesaran Oke Mana tadi Tidak Tidak geser Sudah selesai Ini kita coba Tadi silahkan Ini kita coba Untuk Modifikasi Arduino Nah ini Nah ini seperti ini Ini Arduino Silahkan nanti yang Install Ini ilmu kekinian Ini Arduino Oke Kita lihat disini Sekali lagi Nanti ada Instal Sepangg Tidak mungkin Oke Seperti ini Ya Sudah Ini ya Ini Referensinya Seperti ini Jadi kalau mau server Ini ya Kalau dapatnya apa Windows oke Windows oke Tidak masalah Mac juga oke Semuanya bisa Ini ada Referensinya Wow Ini ya Ini Referensinya Aja Oke Ini Arduino Ini ada Setup Dan sebagainya Oke Yang jelas tadi sudah muncul Tadi yang jelas sudah muncul Instalasi di Mac Dan sudah janglo Ya Kita coba Sementarin Sebelumnya Oke Nah seperti ini Seperti ini Seperti ini Ini file Nah Ini kita open Open basic Sensor Kita ingin apa Misalnya kita Contohnya Kalau contoh Kita misalnya Mau main-main Apa ini Place Misalnya kita File Open example Basic Digital Misalnya di button Oke Oke Wow Dia terpisah Kalau ini Problemnya seperti ini Seperti ini Contohnya ini Kalau kita melakukan Contoh ya Upload Diverify Nanti bisa diverify Kalau ini Adalah Lepotnya Bukan Oke File Tools Ya Oke ya Nanti disini Kita hanya Jelajah dulu Ini Kodinya seperti ini Sebelum Bisa juga Dilakukan upload Dan Kita bisa melakukan Verifikasi Oke Lepotnya Oke Tambah compile Ini kita Kita Hanya Lepas 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 Kita Diverify Ini Sikit Ada Program Ini Global Diving Kalau Debug Juga bisa Oke Kita ke Materials ini sudah install, nanti bisa lakukan tutorialnya ke next ini contoh disini nanti kalau melakukan verity testing nanti disini ada tanda new verity ini melakukan testing apakah ada bakat atau enggak kemudian nanti ini ini contoh live live-nya live-nya link-in IDA topologinya seperti ini ada live-nya ada Arduino oke nanti pertama nama ini install Arduino connecting to komputer konfigur Arduino plugin ini kalau hardware ini langsung kalau ini alat langsung kita lihat fakturnya ini connecting hardware nanti sama skenario-nya seperti ini nanti kalau kita pakai Arduino seperti ini ini langkah-langkahnya yang pertama kita install ini kalau anda pakai Windows silakan ada hardware software-nya free software-nya free open source free itu bukan apa-apa artinya free dia bisa di install tidak berbayar kalau open source ini klik install kemudian setelah install kita connecting dengan robot komputer jadi langkah-langkahnya seperti ini bahkan kalau ini dia pakai Linux karena dia pakai Linux sudah apt-gate install Arduino nanti kalau pakai divian Linux kemudian ada report-nya nanti di sini ada run kalau mungkin pakai Windows ini jangan tahu pakai Windows kalau ini nanti harus dilakukan mengikurasi ada start run Windows atau Windows plus R jadi di sini devmanagement.exchange nanti ini pot-pot-nya ini juga digunakan ini kalau mau benar-benar ini sudah terdeteksi Windows manager-nya ada di com ini kalau Windows nanti sudah ada Arduino oke ada tools-nya juga ini ini sudah blinking contoh tadi ini saya blink ring gitu ini buka dulu ring nanti bikin ini oke ini kalau ada piranti benerannya ini digunakan kalau sudah ada piranti beneran nanti bisa dari komputer itu bisa mengirim mengirimkan sinyal ke Arduino seluruh beli nanti ini atau yang ini cocok enggak kita sudah ada seperti ini di verify di compile di upload ini harus ada ini Arduino seperti ini kalau kita lihat rangkaian IC seperti ini ada gate-gate atau di hubungannya seperti ini ada seperti ini oke ini kalau beneran jadi beneran artinya kita sudah select itu ada Arduino kemudian kalau ada Arduino artinya apa saya bisa buka ini example yang blink blink ini ternyata dia sendiri sendiri ini ini harus dipositifkan bahwa nanti piranti laptop saya itu terkoneksi dengan itu dengan apa dengan Arduino penerbangan penerbangan tapi harus ada konfigurasi ini nanti kalau penuh persiapan mungkin perteman-teman berikutnya konfirmasi dengan Pak Kapogi Booker Lab untuk membeli piranti ini dulu yang dengan anak SMK sudah jalan tapi di jadakan request ini seperti konfigurasi tapi intinya programnya seperti ini tapi ini nanti jika ada piranti yang keluar dengan menggunakan ini ada USB nanti 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 ada tujuan setimpunnya kalau kita verifikasi ini don sudah dipompel tapi nanti ini butuh geranti uploadnya kemana itu ada tujuan ada tujuan nanti baru ini upload ini uploading tapi ini kan tidak ada errornya tidak ada tujuan kemana bingung karena harus diidentifikasi alat Indonesia oke jadi intinya itu nanti berikutnya ini harus bisa resolusi nanti beranti beranti yang ada itu akan mampu untuk dari skill programnya sudah seperti ini simple ini sudah benar ini cuma kita butuh beranti albumnya yang beneran seperti ini untuk dihubungkan yang nanti kalau yang di lab di kantor yang ada itu nanti atau pertama diikutnya siapa kamu oke kemudian ini butuh sekali lagi ini butuh audio beneran harus bisa tansai oleh lab untuk dicoba setelah itu ini juga ada lab ini menarik ini lab ini juga sudah pakai album programnya sudah tinggal juga bisa example yang oke ini menarik oke kita lihat lagi tapi dari sini beranti sudah bisa di install silahkan nanti di install kemudian nanti juga ada sensor-sensor lain sekarang ini pakai SIK SIK ini yang tadi saya katakan kalau kita pakai apa ini oke yang mudah-mudahan ini ada pakai ini Cisco nanti disini ada beberapa ini soft potensionator fleksif listrik kita tekan ada beberapa oke ini kita lihat masih pakai yang asli juga bisa ini harus ipodnya sudah ada semua tinggal hard dulu aja ini kalau bisa offline tidak 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 online harus langsung ini motor servo ini ini sama juga harus dicoba dengan hardu dan beneran semoga bisa belajar nanti belajar kita hanya bisa ini atau bisa menggunakan tadi yang Cisco pakai threshold ini sementara dia masih memang aktual nyata maka bentuknya seperti itu nah ini ini yang berikutnya ini sudah menggunakan ini nanti nanti pakai ini kita dua ini 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 Arduino yang mikro kontrol mcu atau dengan single bot komputer SBC ini nah ini ini mudah-mudahan yang ini kita coba kalau ini bisa anda coba langsung dan menggunakan apa itu dengan juga ada sesuatu juga yang bisa lihat nanti bisa langsung dengan klik klasik nah ini sebut oke buat tadi ini ini saya simpan aja ini ini with oke ini saya Ini kita buka. Ini kita buka. Oke. Nah ini. Ini sudah ada. Nanti seperti ini ya. Nah ini nanti tinggal mengikuti instruksi. Instruksi dari panduannya seperti apa. Panduannya ya. Dari sini nanti kita akan lihat instruksinya. Instruksinya apa sih. Yang ini kita hilang dulu. Tapi yang pakai langsung ya. Jadi nanti di sini diceritakan ada sebuah sensor ya. Dengan pakai terset mikrocontroller ya. Bukan yang aku juga beneran. Tapi dia pakai MCU yang jadi seperti ini. Kemudian nanti di sini ada gate familiar sensor. Gate familiar MIT PT ini ya. Ini juga bisa nanti bisa dapain gate ya. Backgroundnya ini. Ini ada sebuah MCU mikrocontroller unit. Is small computer built in system on chip atau SOC ya. Content processor. Oke. Oke. Terus nanti dia pakai bahasa jawaban. Ini. Nanti di sini ada beberapa latihan nanti ya. Resource ini. Ini file-nya tadi sudah ada. Kita sudah download. Nanti kita coba. Nanti ada switch-nya ini. Macam-macam. Ada motor. Nah. Kemudian nanti simulasinya ini ya. Kita menggunakan ALT. Nanti klik device. Terima kasih. Nanti switch. Setelah. 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 Nanti program MCU-nya seperti ini. Klik programming. Nanti lihat di dalamnya ya. Jadi disini ada beberapa refleksi. Sepertinya. Nanti bisa saja pakai ini ya. Tidak bisa pakai ini. Kalau tadi harus beli beranti ya. Ini. Kita. Tari. Ini mau apa. Ya. Kalau ini nantinya keinginan. Jadi, ini nantinya. Oke. Klik programnya seperti ini. Kalau kita mau bongkar programnya seperti ini. Sama ya, GPIO, time, switch, toggle, potensiometer. Programnya sudah ada. Programnya seperti ini. Programnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat switch. Yang pertama switch spellingan sama dengan 0. Toggle boost button sama dengan 0. Potensiometer sama dengan 0. Flex sensor meternya sama dengan 0. Di sini ada sebuah fungsi atau sebuah kelas. Sebetulnya seperti ini. Ada membaca. Jadi kalau membaca ada sensor. Sebetulnya seperti ini. Kita membaca menelus dalam aktuator. Menelus dalam aktuator. Ini kita lihat. Ada 1. Read from sensor. Read to aktuator. Read. Nanti ada berapa yang dilakukan. Sebenarnya. Ada 2. Jadi baru nanti game mainnya. Seperti ini. Ini harus tahu. Untuk menjalankan. Cara harus tukang LTE. Ini. 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 Ini baru nyala. LTE. Karena hubungannya dengan ini. Kalau pas batin. Katakan saja ini. Ini juga menyala. Lampunya menyala. Pas batinnya ini. LTE. Klik. LTE. Klik. Dan juga. Ini kaitannya dengan lampu ini. Kita menyala. Oke. Kalau ini kaitannya dengan ini. Potensiometer dengan sireng ini saya menyala. Berarti. Kalau itu dia menyala. Kemudian. Kalau ini. Kaitannya dengan ini. Saya gerakan. Saya gerakan. Motor. Maksudnya apa. Ini. Restart. Jadi ini ada 3. Ada. Push. Nutelet. Potensio. Untuk sireng ini. Ada suaranya. Suaranya ada suara. Sireng. Tengah. 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 Oke ya. Gimana cara kerjanya. Ya lihat codingnya ini. Codeng. Tengah ini. Tengah ini. Tengah ini. Wisa S1. Main-main ini ya. Gue kebawannya. Senang. IP plus elektron. Tengah ini. Tengah. keren ya, ada read, ini ada fungsinya read-chainsor switch tadi kan, ada switch ya, ada push button tadi, ada potensial sama black-chainsor, ada declare switch, global declare, jadi dari sini dia akan baca kekuatannya, kemudian akan menyala itu aja, kalau kayak, dengan cara tadi itu oke ya, oh keren ya, cukup menarik ini, mantap ya keren ini, wacana baru, dulu sudah putus asa ya, koding-kodingnya ternyata IoT tambah menarik ya, oke mantap ya, ini lanjutkan ya, apa ini yang ada, oke lanjut, ini ya, tadi sudah kita bongkar ini, MCU ini keren banget ya, sensor di dalam, kalau bisa dikendalikan ya, itu besar menarik, itu lagi besar deskripsi ya, oke mantap ya, itu, saya keren itu yang saya sampaikan ya, berikutnya nanti software is everywhere, wuuh, dan singkat ini dari saya, bisa bermanfaat ya, mudah-mudahan tambah semangat lah ya, semangat ya, menurut itu wajib ya, jangan dengan suara minor dan sebagainya, ini ilmu yang terkini, ilmu yang teraktual, besok perkembangan dunia itu ada 5G, 5G, 6G dan sebagainya sudah sangat membutuhkan berarti IoT, ya, oke, saya keren itu yang bisa saya sampaikan ya, kamu jangan bermanfaat, kalau ada pertanyaan silahkan, boleh join ya, saya tidak tahu ya, jadi, yang penting saya disuruh, ini ya, saya selesaikan aja, saya lakukan praktek teori dan praktek, ya, oke, saya keren gitu, yang bisa saya sampaikan, saya mudah-mudahan bermanfaat, kalau ada pertanyaan silahkan, jelas, ini ilmu terkini dan sangat canggih, tadi saya sudah coba ya, dengan penaltinya komplit, cuma satu, kita butuh Arduino untuk benar-benar yang aktual, kalau dipakai tracer dan sebagainya, jalan, dan tinggal modi-modi program. Begitu, silahkan kalau ada pertanyaan, dari Mas Pak ini, Mas Adityo, Mas Rizky, Mas Aditya, bisa dengar suara saya? Oke ya, mantap, materinya keren ini, wah, ini kalau kamu bentar ini, besok bisa dapat uang banyak ini ya, ilmunya luar biasa, ya, oke, cukup ya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke ya, cukup ya, terima kasih dan bermanfaat, ya, terlalu banyak mohon maaf, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua sudah berikan support yang banyak untuk kamu, kamu tinggal bersyukur dan menjauh, ya. Insya Allah jadi orang yang sukses. Oke, pamit. Terima kasih. Ya, pamit ya. Ya, pamit ya. Traduc바ta atuh 70. ... Terima kasih.